... pengadaan untuk APD, dan saya juga minta agar digunakan produk dalam negeri. Karena data yang saya terima adalah 18 perusahaan produsen APD di negara kita. Dan untuk mendukung produksi APD, saya juga minta diberikan kemudahan untuk bahan baku yang masuk dari impor, berikan kemudahan. Saya juga minta jadikan persepatan pengembangan, ini yang mungkin kita negara lain juga banyak, kekurangan mengenai ventilator, agar ini bisa juga diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, selain alat kesehatan, saya juga minta agar ketersediaan rapi tes, kemudian PCR, PTR, untuk kecepatan pemeriksaan di laboratorium. Untuk rapi tes, saya minta yang diberikan prioritas adalah tenaga-tenaga kesehatan beserta seluruh lingkaran keluarganya dan sebeserta seluruh lingkaran yang terkena status ODP. Perhatikan juga, tadi Gubernur sudah menyampaikan juga, banyak yang menyampaikan mengenai perangkat uji LED seperti reagen, PCR, PTM, semuanya meminta itu, sehingga ini pengadaan untuk ini juga tolong diperhatikan. Yang ketiga, mengenai sistem informasi pelayanan di rumah sakit rujukan, termasuk ketersediaan ruang perawatan di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet. Betul-betul sistemnya harus dibangun, sistem pendataran yang terintegrasi dengan online, sehingga semuanya bisa lebih cepat terlayani. Dan yang keempat, saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko pensuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat. Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal, tadi juga sudah kita bicarakan pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini nanti yang akan segera kita umumkan kepada masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan terakhir, dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksananya yang lebih jelas sebagai panduan-panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa kerja. Dan saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantinaan wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap seluruh Menteri memastikan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama, harus satu visi, memiliki kebijakan yang sama. Semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun dampak sosial ekonomi yang ada. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih. Terima kasih.